Kota Bandung Satu tas atekah pola nyen biopori, drempori, tepikan nambahan jumlah kolam retensi, pemerintah Kota Bandung kiwari narata sumur imbuhan kenungkulan pasualan jahat. Wali Kota Bandung Oded Muhammad Daniel Netelaken, etas sumur imbuhan teh bisa nampung cahai anu ngeyembe rata-rata genep letar per detik. Dirina miharap etas jenglengan sumur imbuhan teh mampu ngarojong cahai anu ngeyembe di Kota Bandung, sangkan lewih gancang saat nalika usum ngijih. Prak-prakannya sumur imbuhan ghe lewih musir di lelewak cekungan Bandung Anupangjerona, nyeta Bandung Tebehwetan, salah sejina di lelewak rusuna wacing ised. Dinamprona, salapan lokasi sejina nyeta tilu di Adipura, hiji di RW Sapluh Derwati, hiji di SMP Negeri Opat Puldaapan Kota Bandung, hiji di SD Derwati Hiji, dua di Panyilekan, Turtahijidei di Pasar Induk Gede Bage. Biopori, biopori, terus kembali lebih besar lagi kompetensi, nah Alhamdulillah sekarang ada teknologi lagi, ya, yaitu tentang sumur imbuhan ya, sumur imbuhan ini, Alhamdulillah ternyata, kata Pak Ahmad Taufi beresan, bisa menampung air, ya, air nanti kalau yang bilangan air itu, bisa sampai di atas rata-rata 6 lenter per detik. Ya, Alhamdulillah saya kira, mudah-mudahan ketika kita memasang, membangun imbuhan ini, sumur imbuhan ini, mudah-mudahan nanti titik jenang air di Kota Bandung, mudah-mudahan bisa cepat, dia, apa namanya, turut masuk ke dalam air, ke dalam tanah. Sejeroninkitu, Kepala Balai Air Tanah Dirjen Energi dan Sumberdaya Alam Ahmad Taufiq ngebrehken, etas sumur imbuhan teh didisein, ker ngamang patken cahit anu ngeyembe. Kukituna lianti sumur, pihak nage ngawangun instalasi ker ngokola kenana. Cahit anu ditampung, dina sumur imbuhan diolah, tulu diasupken, karena cahitana jero. Pihak nage bakal nalung tik turtani tenan kalawan mayeng, efektivitas etas sumur imbuhan. Yang memang didesain untuk, ada dua, memanfaatkan air genangan, tapi, sudah diolah dulu, kelengkapannya, jadi selain sumur ada penggunaan pengolah, sudah setelah kita pilih air cukup bagus, diolah baru kita ibukan ke air teranggal. Kenapa pilihannya bukan air teranggal, karena air teranggal sudah jenuh. Oh dimasukannya? Nah, kalau misalkan bikin biopori atau apapun oke, tapi itu air teranggal itu cepat jenuh. Tapi air teranggal, dia ada di dalam, sementara air teranggal juga kita selain mengalami penurunan, di situ ada space, ada rongga, aktiver yang kosong, diisilah dengan air teranggal, dengan pengolahan. Samemena pihak dirjen ESDA, kungsi ngojicoba sumur imbuhan di Ranca Ekek, Jengkota, Cimahi. Ahmad Taufik Nyindeken, prak-prakan nyin etas sumur, teh moal tepika ngabalukarkin tanah ambles, dumih disena, luyukana kapasitas sumurna. Budi Hartati, Bandung TV.